Kementerian Agama Republik Indonesia membantah tudingan soal minta jamaah ikhlaskan dana haji untuk Ibu Kota Negara Nusantara. Bantahan tersebut disampaikan kemenak melalui akun Instagram kemenak underscore RI minggu 8 Mei 2022. Dalam postingannya tersebut, kemenak memastikan bahwa berita media yang menyebutkan jika dana haji dipakai untuk IKN Nusantara itu tidak benar. Kemenak juga membantah narasi yang menyebutkan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas minta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN Nusantara adalah hoax. Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi menak minta dana haji untuk IKN itu hoax. Kata Ahmad Fauzin, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak RI. Menurut Fauzin, menak tidak pernah mengeluarkan statement terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggara ibadah haji sebab hal itu bukan kewenang menak. Fauzin mengatakan bahwa sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji. Bantahan Kemenak itu pun langsung mendapat respon netizen. Beragam komentar meminta Kemenak untuk transparan soal dana haji sekaligus mengusur tuntas sang penyebar hoax. Transparan dong Min, biar ada kejelasan diantara kita. Kejar Min yang sebar hoax, biar kapok. Tindak tegas yang buat berita hoax. Racun buat mereka yang benci pemerintah. Terima kasih telah menonton!